tambahkan fitur-fitur keselamatan maupun kenyamanannya terutama fitur keselamatan salah satunya yaitu sabuk pengaman ini dari apansa jadi dia akan bunyi terus sejauh 1 km dan bunyinya itu tambah keras bila kalian pernah mencobanya ya ini transmisi manualnya teman-teman terdapat tulisannya juga disini 1, 2, 3, 4, 5 ini AC nya cukup terasa dingin di kabin overall mobil ini sudah siap pakai dan untuk harganya sendiri beberapa portal iklan memang tentu saja berbeda-beda melihat dari segi kondisinya ya kondisi ini terawat siap pakai jadi kita bandrol di harga 100 halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman sahabat Hentra Bagul dimanapun kalian berada jumpa lagi dengan saya Hentra Bagul tentunya di seputar otomotif dan seputar jual beli mobil nah di garasi di samping saya sebelah kiri ada apansa G2016 saya mau memperkenalkan lagi mobil ini sejuta umat mobil yang sangat fenomenal tentunya kalian juga sudah pasti tahu ya dengan apansa siapa yang tidak mengenal apansa ya mobil fenomenal sejuta umat ini salah satu unit inti juga di garasi entah itu tahun berapa pokoknya ada apansa judulnya seperti itu warna apa pokoknya unit-unit inti nanti saya kasih bocoran ya unit-unit yang memang kita fokuskan harus ada di garasi kalau tidak ada ya kita cari-cari entah di mana itu di pelosok-pelosok manapun yang penting intinya dapat apansa sejuta umat karena memang mobil ini selain pemasarannya cepat juga harganya terjangkau dengan tergantung tahunnya juga harganya terjangkau ini tahun 2016 berapa nanti harganya tentu kalian penasaran ya dan seperti apa kondisinya oke buat kalian yang belum penanganan channel ini silahkan klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dan klik tombol like jika menyukai video ini atau aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan info unit seputar mobil bekas yang ready di garasi kami nah sebelum lanjut ke video untuk teman-teman sebelum mencari mobil bekas intinya kalian harus mempunyai beberapa referensi mungkin ya saran dari saya beberapa referensi untuk mencari bahan perbandingan atau yang valid lah intinya dengan dengan portal-portal ikan yang valid seperti itu ini apansa G 2016 dengan nomor polisi H langsung saja kita cek kondisinya supaya kalian tahu juga nanti saya kasih tahu warganya kalian bisa follow juga instagram saya at hentrabagol biar tahu stok terupdate di garasi kami ini di sebelah saya ada mobilio juga ya pokoknya kalau gak mau ketinggalan ya langsung saja follow instagram saya at hentrabagol untuk apansa G 2016 seperti apa kondisinya yuk ah ini dia apansa 2016 2016 tipe E ini kuncinya masih double tuh dengan nomor polisi H apansa ini mengendong mesin 1300 cc sudah grand ya barong sebenarnya sudah tempat beda 2016 ini generasi ketiga dari apansa untuk tipenya sendiri apansa ada tipe E terendah dan G serta tipe S nya atau pelos pelos itu masih keluarga dari apansa sebenarnya nah untuk grillnya berbahan black glossy dengan diatasnya itu berwarna silver untuk tipe E ini namun untuk tipe G sudah beraksen chrome dengan lambang kebesarannya Toyota di tengah-tengah kondisinya masih cukup mulus untuk bahan cukup tebal kalian dari samping nah ngomong-ngomong seputar apansa tentu saya tidak usah berbicara banyak karena kalian juga pasti sudah tahu ini saya lihat kondisinya saja disini lebih ke menjelaskan detail kondisinya mobil ini karena mobil ini dijual ya kondisi banyak cukup tebal bisa kita ukur dengan kunci sekitar 78% atau sampai 80an 82% tentunya masih layak pakai tayel apansa ini jadi rujukan untuk perusahaan maupun sewa-persewaan mobil atau rental mobil ya karena mobil ini perawatannya cukup simple jadi sangat sangat cocok untuk kalian yang memang mencari mobil dengan perawatan simple ya apansa ini solusinya mobil low MPP dari toyota ini memang sempat menjadi mobil terlaris juga ini yang di depan saya tidak sengaja ada apansa tipe G perbedaannya bisa kalian lihat sendiri stop lampnya sudah ke bagasi kalau yang tipe G kebetulan ini tipe E jadi belum ada spoiler sama disini aksennya masih silver bukan garnish chrome seperti itu ini lambang apa emblem apansanya lambang toyotanya di tengah-tengah dari tampilan tekstur dari eksterior catnya sendiri masih mulus kalau berbicara ori apa andanya ya memang untuk kategori mobil second tentu saja sudah kena reparasi cat walaupun itu hanya sedikit di bagian yang penting ini silatnya utuh depan belakang artinya mobil tidak bekas insiden atau bukan bekas laka seperti itu material jok juga tadinya kita dapat coveran cuma covernya memang sudah tidak begitu memungkinkan jadi kita copot sudah agak sobek-sobek dan dalamnya itu masih bagus sekali jok orinya jok orinya jok bawaan dari pabrik itu masih persih masih empuk tidak ada sobek-sobek di interior apansa tentu saja juga kalian sudah banyak tahu atau pernah sering berpergian menggunakan mobil apansa ini tidak jauh berbeda dengan mobil kalian yang pernah dinaiki hanya saja memang selisih tahun ini sudah grand atau bisa sebut juga apansa barong jadi material joknya memang beda dengan generasi kedua maupun generasi pertama yang paling mencolok memang di bagian depan grillnya seperti itu ini bagian depan bagian kemudi door trim disini sudah terdapat cap holder sudah dilengkapi pion mirror elektrik mirror juga kita coba lihat-lihat di bagian depan ini sudah double airbag untuk apansa 2013 akhir kesini sudah dilengkapi double airbag semua ini fitur riburannya nah untuk passenger itu peringatan sabuk pengaman mungkin untuk apansa barong ini kalian agak sedikit merasa bising ya karena bunyinya itu lumayan kencang teman-teman ketika kalian melaju tanpa menggunakan sabuk pengaman ini bunyinya terdengar cukup kenceng sampai kurang lebih beberapa kilo ya 1-2 kilo dia masih bunyi terus semakin kenceng makanya untuk sistem keamanan mobil-mobil apapun itu tambah kesini semakin ditambahkan fitur-fitur keselamatan maupun kenyamanannya terutama fitur keselamatan salah satunya yaitu sabuk pengaman ini dari apansa jadi dia akan bunyi terus sejauh 1 km dan bunyinya itu tambah keras bila kalian pernah mencobanya ya ini transmisi manualnya teman-teman terdapat tulisannya juga disini 12345 ini AC nya cukup terasa dingin di kabin overall mobil ini sudah siap pakai dan untuk harganya sendiri beberapa portal iklan memang tentu saja berbeda-beda melihat dari segi kondisinya ya kondisi ini terawat siap pakai jadi kita bandrol di harga 125 juta saja kalian penasaran langsung cek deskripsi sampai sampai Terima kasih.